Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 A8 leo-san ga mo hai de kemashita no de ee to Kyo ka o shite agi mas chuto mai kusai ne Uumちょっと待ってください もう少し入ってくるので ちょっと待ってくださいね Toko Hai leo-san hai konnichiwa Konnichiwa keko 行ってますからがどこにまっ はい あの ブービーさんのアパートです 僕のアパートですね素晴らしい 8久しぶりですねはいお元気ですか はい 元気ですを カッパです お神どうしたんですかかみかっ 長いです 長いですね そうですねじゃない はい ありにきたかん choba インタービューや レオちゃんドランネングランです 何歳ですか 今 27歳です27歳ですね結婚していますか はい まだです まだですねはい まあそれは個人的な情報なのでそれ聞かないですね えっとそうですね えっとお正月は日本で初めてですか お正月 ああいやもう2階です2階ですね えっとそうですねお正月にはいつも何をしていますか いやいや 今はあの ボビーさんと ボビーさんと はい ボビーさんと はい はい あの 日本人みたいに ジンジャとか いますか はい えっと 日本人みたいに ジンジャとか いますか ジンジャ ジンジャに行きますか ああ 行けなかったです ああ 行けなかったです ああ 今年も行けなかったですね はい ああ そっか 残念ですね まずコロナのあの影響でもあると思うんですけど もしね 次のお正月に えっと1回 ジンジャに行ってみた方がいいと思います 楽しいですよ はい 次は ここから近いです ああ そうですか ですから次の次のえっとお正月に行ってみてください はいはいはい 楽しいです はい じゃあえっと 今休みですよね はい 休みです ああ お正月 ああ 4日 4日まで はい そしたら あの なんていうの 5日間休みですか 最初から あの まあ 最後まで 5日間 5日間 はい 5日間 結構長いですね はい 先生 あ その5日間の間に なんか遊びに 行ったりとかしないですか はい いやー 名古屋 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 名古屋に行ってきました はい ああ そうですか 名古屋はどうですか 楽しかったです 楽しかったです はい よかったです はい えっと 寒くないですか もう日本も 寒くないですか 寒かったです ああ 寒かったです ああ 寒かったです ああ 寒かった 今は 何度かな 4%です 4%? 4%? 4%? 4度かな ああ 寒くないです 4%は 使わないですね ここは 4度 はい ああ そうか それは寒いですね 寒いのは 大丈夫ですか? はい はい 寒いのは 大丈夫ですか? ああ ああ 寒くないですね ああ 寒くないですね ああ 寒くないですね はい 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 寒くないですね jadi berikutnya mungkin ini ada pertanyaan mainnya ya jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak teman-teman kita yang mempunyai pertanyaan yang sama lah ya terutama bagi teman-teman yang belum tahu Jepang yang belum pernah bekerja ke Jepang juga gitu ya yang gak punya teman mungkin ya yang pernah bekerja ke Jepang mungkin jadi sebuah kesempatan buat mereka mengenal pekerjaan di Jepang itu seperti apa nah まず 今まで どのぐらいですね 日本で働いて どのぐらい なりましたか? 1年間ぐらいです 1年間ぐらいですね もう 慣れてきましたか? はい 先生 ああ よかったですね 食べ物とか 大丈夫ですか? いや 食べ物は ちょっと 嫌いです ああ 嫌い?なんで? どうしてですか? あの 美味しくない? どうしたかな? はい 美味しくない? 味が薄いよね 味が あんまり 味しないよね まあ そうだね 日本の料理は 醤油とか 胡椒とかかけて食べるんで 食べるから あまり そうだね 口に 多分 口に合わないかもしれないね ガチョチョ リモルトな 口に合わない そうです 口に合わない それは ちょっと 残念ですね はい でも 日本の料理は たくさん あるんじゃない? で たくさん あります そうだね その中で 一つでも 好きな 食べ物とか ないですか? 全部 嫌いですか? あります あ じゃあ 何ね? 何それ? ラーメンです ラーメン? ラーメンか? はい そうです そうだね 自分の好きです ラーメン なんていう ラーメンですか? 分からん? 名前は 分かりません 覚えてない それは お店? レストラン? それとも レストランか? いくらぐらいですか? ラーメンは? 800円とか? もっと安い? 1200円です 1200円? 200円? お 高いね 結構高い Rupiahにしたら 150 万円だよね 150 万円だよね でも でも 日本で どんな 仕事をしていますか? どんな 仕事をしていますか? 分かりました Kalau misalkan lebih detailnya mungkin bisa di... Tatemono Oke, contohnya seperti apa mungkin? Kita bisa pakai Indonesia disini, karena banyak teman-teman mungkin yang penasaran disini Daiku itu kerjaannya ngapain aja? Bangun apa tuh? Oh, bikin apa tuh? Iya Bikin apa tuh? Bikin rumah Bikin rumah Jadi kerjaannya serabutan ya Misalkan sekarang bawa semen nih, bawa semen Terus bawa pasir gitu Enggak Serabutannya? Dari kayu Oh, dari kayu Oh, terkirakan kayak di Indonesia Bawa semen dulu nih, bawa pasir Terus ngaduk dulu kan Ngaduk itu semen gitu Enggak ya, berarti enggak gitu kerjaannya ya? Enggak Jadi membuat rumah dari kayu ya Oh, naruhodo Ya Ya Sekarang ada lagi nih, biasanya yang akan tanya ke Sensei itu banyak Sensei, kalau misalkan kita kerja di Jepang Apakah langsung disuruh di Jepang? Apakah langsung disuruh bekerja? Terus masuk perusahaan atau langsung disuruh bekerja? Kalau pengalaman Leo Sang gimana? Ketika masuk perusahaan, apakah langsung hari itu juga langsung disuruh bekerja atau bagaimana? Atau cuma disuruh ngeliat aja atau gimana? Ya Silahkan Dari Indonesianya ke Jepang itu langsung disuruh bekerja gitu Sensei Ya, atau mungkin ke Senta dulu mungkin ya kalau Leo Sang ya Ya, ke Senta Sensei Oke, kita anggap gini aja deh biar ada bayangan dari awal ya Nah, sekarang kan berangkat ke Jepang nih Nah, setelah sampai di Jepang itu pertama kemana sih alurnya? Coba dijelasin Pertama sampai ke Jepang, dulu kami karena Corona Dua minggu nginap di hotel Oh, karantina itu berarti ya? Ya, Sensei Karantina dua minggu Terus dijemput oleh pihak Sentanya Setelah itu dua minggu lagi disenta Sensei gitu Perkenalan gimana aturan Jepang, budaya Jepangnya Oh, jadi karena ada Corona, pertama karantina, terus akhirnya disenta cuma dua minggu Nah, itu juga pengenalan budaya Jepang ya Mungkin bagaimananya pemila sampah mungkin ya Jadi alharan untuk kehidupan apa namanya Basically lah ya, untuk hidup di Jepang itu kayak gimana Oke, nah setelah itu kan pergi ke perusahaan nih Pergi ke perusahaan Nah, saat itu apakah langsung disuruh bekerja atau bagaimana? Coba Leo Sang jelaskan Dulu, karena saya nyampe keluar dari Sentanya tanggal 25 Terus tanggal 26 nya nggak langsung kerja gitu sendiri Dia disuruh soji ini, soji kaisa Oh, soji kaisa Oh, kaisa soji hajim ini Hari keduanya Setelah itu Langsung libur sampai tanggal 6 nya Wow Oh, lumayan ya Itu bulan 8 Januari ya? Terangkat ya Bulan apa ya? Oh, bulan 11 Oh, bulan 11 Nah, oke Kan langsung suruh libur nih Sampai tanggal berapa? Tanggal 5? Sampai tanggal 6 Tanggal 6 baru masuk Nah, setelah itu Masuk lagi nih tanggal 6 Tanggal 6 itu sudah ngapain? Langsung kerja Langsung kerja sendiri Oh, langsung kerja Masih inget nggak kerjaan yang pertama yang Mas Leo Sang lakukan? Apa sih? Yang pertama dikerjain baru datang gitu Ngangkatin kayu gitu atau gimana? Ngangkatin kayu sendiri Suka-suka Jadi 8 jam ngangkatin kayu doang? Atau gimana? Ya, sistemnya kan kayak ngerakit rumah gitu Oh, ngerakit gitu ya Jadi Kita buatnya pendah sih Nah, rohodo Jadi Bawain kayu Terus bantu-bantu Suruh ngapain gitu Itu dikerjain berarti ya? Iya, Soji Kalau sekarang Kerjaan Leo Sang ngapain? Soji Ya, Soji udah pasti kita yang disuruh ya Karena kita masih kohai Terus kalau Sekarang itu kerjanya Apa aja Leo Sang? Motong kayu atau gimana? Atau Malah udah ngerakit nih malah? Udah Kayak ngerakit Oh Tapi nggak Nggak se-level sama senpai yang masih Istilahnya Ngerakit yang kecil-kecil Yang gampang-gampang lah disuruh dulu ya Sudah nih Mada 1 tahun kan Jadi Mungkin 2 tahun kemudian Mungkin Mungkin Ada yang langsung disuruh kerja Mungkin ada juga yang nggak ya Untuk Leo Sang kebetulan langsung disuruh kerja ya Terus Mungkin di Senta juga sudah ketemu orang Jepang sih ya Tapi itu kan sifatnya mereka jadi sensei ya Jadi mungkin lebih asasi Nah kemudian ketika masuk perusahaan Ya mulai kerja pertama itu Gimana kesannya Leo Sang melihat orang Jepang itu Duh 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 Jadi orang-orang di sekitar terutama Bekan kerjanya Jadi Mungkin bisa dibilang Persis seperti yang saya bilang ketika belajar di LPK ya Awalnya mereka akan yasasi dulu Terus Di bulan ketiga Mereka akan kibisi lagi Kalau Leo Sang bisa ngikutin itu Ngelewatin itu Mungkin tiga bulanan lagi Mungkin akan kembali ke yasasi Tetapi tergantung juga Apakah disitu bisa ngikutin kerjaannya atau nggak Kalau bisa ngikutinnya Pasti akan yasasi lagi mereka Tapi disitu kalau misalkan keteteran Nggak bisa ngikutin kerjaannya Mereka akan lebih kibisi lagi Mereka akan lebih kembali Terus Tidak Tidak Sampai Jepang Tidak 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 Oke, jadi apa namanya? Beberapa pekerjaan mungkin yang diambil Yang paling susah itu apa sih? Ada enggak? Pekerjaan yang paling susah disini Atau paling berat Mengukur setiap sudutnya yang susah Saya juga enggak suka kerjaan itu Karena apa? Karena saya hitung-hitungan lambat Jadi kalau dikasih kayak gitu Pasti mencong kerjaannya Enggak lurus ya Lurus pasti dimarahin Untung saya enggak kerja disitu Di Daiku Enggak nyerah dah Sekarang kita lanjut lagi nih Sekarang kan yang lagi tren Yang lagi populer Itu adalah tentang ini ya TG ya Bisa TG nih Nanti Lio-sang Ada enggak keinginan untuk Misalkan kalau sudah kelar nih Gino Jisuse-nya Akan pindah ke TG Lanjut ke TG Ada enggak? Seperti itu Atau malah ingin pulang Udah Enggak usahlah Gue kerja di Indonesia aja Kalau Saya sendiri Kalau udah kelar 3 tahun Niat gak pengen lanjut sih Mau kerja ke tempat Yang lain lagi gitu Oh jadi bukan Jepang lagi gitu Maksudnya ke tempat yang lain Ke negara yang lain Oh Iya Wow Semana sih Jadi kita ngomong Canaan aja dikit ya Itu Mas Leonnya dari Medan ya Dari Medan ya kan Iya Nah kalau Medan itu tanahnya masih Mahal lah Masih murah Atau mahal ya Masih mahal Apa yang disini Tanah Tanah kayak perkebunan gitu Masih mahal Masih murah Atau sudah mahal Mahal Karena saya kemarin sempat ke Lampung itu Tanahnya masih murah Kalau misalkan ini Mending beli tanah Sekian hektar Misalkan 3 hektar Itu kalau 300 juta Mungkin udah lebih dapet 300 juta ya Mungkin kalau Liyosang Dalam 3 tahun ini Kayaknya susah dapet 300 juta ya Mungkin KPC ya Buat sampai dapet 300 ya Karena juga mungkin Gaji per bulannya Dari taik Berapa sih bisa nampung Liyosang Dari gaji yang didapet Kita kalkulasi tabungan aja Gambaran saja Karena itu mungkin bersifat pribadi Ya silahkan Kalau per bulan sih 9 9 lebih lah Lebih-lebih sedikit Itu pasti bisa Atau Kadang Hari ini Bulan ini 8 aja deh Gue mau beli kamera Satu gitu Ada gak Perasaan seperti itu Kadang-kadang Kalau Kalau niat Beli barang-barang bagus Saya pengen sendiri Cuman kan Yang Kita pikirkan ya Ke orang tua gitu Iya Benar-benar Keluarga gitu ya Ada di rumah ya Jadi gak semata-mata Memikirkan kesenangan sendiri gitu ya Wow Oya koko Oya koko itu bisa dibilang Anak yang berbakti Oya koko Wow Benar-benar Liyosang Jadi Sensei juga Kalau ini sih Lebih mengarahkan Kesitu sih Karena sekarang Kalau misalkan Beli barang-barang mewah pun Nanti ketika kita Kembali ke Indonesia Itu kebanyakan gak kepake Beli baju misalkan ya Baju yang keren-keren Yang Misalkan pas musim panas Beli baju Kalau musim panas Masih PM Kalau bawa ke Indonesia Masih kepake Kalau misalkan dingin nih Kita beli jaket Bagus-bagus Kita beli yang Apa Kode gitu ya Itu debak Karena saya rugi Pasti bakal Didiem di lemari Udah itu Udah Lapuk Buang Mending Intinya kebuang Ujung-ujungnya gitu Kebuang terakhir Makanya mending Gangan Mending sisain uangnya Buat tabungan Kalau enggak Ya buat orang tua Wow Semalas sih Oeng si Timaus Makanya Semalam kami Belanjanya yang murah-murah aja Sinsi Kayak ini 500 yen Itu dimana belinya Di Second Street Atau di Ini Yang bekas kan Ada juga kan Yang di Jepang kan Kalau Sinsi dulu Di Second Street Atau Book Off Sering belanja disitu Itu kan Balang bekas tuh disitu Tapi masih bagus-bagus Kalau kami Semarin belinya Di Dongki Sinsi Oh Dongki Hote Hote Donki kan lah Kebalik mungkin saya omongnya Ya disitu juga murah-murah Dan bahkan mungkin Mungkin ada yang baru Malah murah-murah disitu Oh Bagus kalau ada itu Ada hotel Apa Dongki namanya Itu bagus Bisa belanja Murah-murah disitu Soka-soka Sliwa ini Nah sekarang Apa yang bisa Membuat Leo Sang ini Apakah sudah betah Di Jepang Atau bagaimana ya Apakah sudah betah Atau homesicknya Lebih tinggi Atau Malah saya seneng Di Jepang Menikmati kita Yang mana ya Kalau Leo Sang Setelah bekerja Setelah tahun ini Kalau saya pribari sih Anggap seperti kampung sendiri aja Si Sinsi Oh Sorry Kalau kita nggak menganggap Seperti kampung kita sendiri Kita nggak bakalan Berasa nyaman Ya benar Apalagi kalau Kita sempat ngobrol Di LPK itu Kalau Leo Sang ini Udah sering merantau Malah jarang di rumah Jadi malah Mungkin nggak Jalur homesick Paling Kalau ingin pulang Karena Ada teman Mungkin ya Pasti LPK aja Dia sendirian ya Di situ ya Tahun baru Dia nggak pulang Aduh Berteman sama hantu Di situ dia Aduh Malah orang Nggak pernah tinggal di situ Dia sendirian Aduh Bener-bener luar biasa Kalau saya aja Sendiri takut di situ Tapi Tapi syukur ya Leo Sang ya Jadi akhirnya Bisa ke Jepang ya Walaupun masih banyak Teman-teman Pada saat itu Yang seperjuangan Masih banyak Yang belum bisa berangkat ya Leo Sang bener-bener Bersyukur bisa ke situ Syukur Persekian lama menanti Nah sekarang Ini pertanyaan mungkin Leo Sang mungkin juga Di awal Pas di LPK Belajar di LPK Juga mungkin Punya pernyaan yang sama Nah sekarang Leo Sang Belajar bahasa Jepang kan Dengan buku Minanok Nihongo nih Ya Nah sekarang Pergi ke Jepang nih Nah anggaplah Habislah itu Minanok Nihongo Sampai 50 Terus ke Jepang Apakah Bahasa itu Bahasa yang dipelajari Di bahasa Apa Di buku Minanok Nihongo Sama bahasa yang digunakan Di Gemba Sama di tempat kerjanya Mas Leo Sang Sama Sangat-sangat beda Sangat-sangat beda ya Jadi lebih cenderung Menggunakan bahasa apa Apakah bentuk emas Apakah bentuk Futsuki Apakah malah Bentuk-bentuk yang kasar Atau bagaimana Leo Sang Banyak yang ingin tahu Banyak yang ingin tahu juga Yang paling sering Dendengar Bisa dibilang sih Ya Oh my Oh my Acike Ike Iyuu Bab 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 27 Suruh ngambil Acik Tore Jadi mereka gak Tutik udah Jarang ya Ngomong kayak gitu ya Udah Islam udah Serasa terhormat Gitu Kalau digembang ya Kalau kita disuruh kayak gitu Malah Uh Saya dihormati nih gitu ya Udah Merasa senang lah ya Tapi Sama Saco Woy Mantap Tapi kayaknya Bener-bener gak Gak ada ya Bahasa kayak gitu ya Maksudnya Jarang banget ya Digunakan ya Pasti bahasa-bahasa Yang kasar ya Digunakan ya Kasar Karena Tahu gak kenapa Bahasa seperti itu Digunakan Leo Sang Ya Tahu sih Karena Yang kita hadapkan Sesama Sesama Istilahnya Udah Ngertilah lingkungan Pekerjaan itu Gak terlalu Menyingkupkan ke orang Gitu Sama dengan kita Kayak bergaul di Indonesia Jangan gini-gini Kayak nge-rap aja ya Kayak di Indonesia juga kan Istilahnya Kita agak kurang Ngajar juga Ngomong sama temen gitu ya Atau udah tau Gimana sifatnya Udah saling kenal Jadi udah Perasaan lah ya Yang ngomong ya Bukan bahasa lagi ya Bahasa itu cuma Untuk kita berkomunikasi saja Karena udah akrab ya Jadi Ya Anggaplah itu kasar Tapi karena udah akrab Ya udah biasa aja gitu ya Tapi di awal Gimana sih Perasaan Leo Sang Di awal Ketika mendengar itu Kalau Kok gini gitu Kalau di awal Merasa ingin penuh diri Itu karena di Gemba Apa-apa itu harus cepat soalnya Jadi Jadi itu mempercepat komunikasi Sebenarnya Misalkan Toti kudasai Tore Yang mana lebih cepat Pastinya Tore ya Misalkan Iki kudasai Ike Pasti Ike yang lebih cepat gitu Itu yang Yang lebih Ini sih Dan satu lagi Ya memang sudah akrab Mereka nganggep Kita udah Hubungannya ya udah dekat gitu ya Satu tim gitu Jadi gak usah terlalu Sungkan-sungkan Tapi kita tetap aja harus Sungkan ya sama mereka ya Kalau Leo Sang gimana Menggunakan bahasa itu juga Atau misalkan Yang standar Tergantung Lihat orangnya Sensei Pernah menggunakan Omai juga gak? Pernah Sensei Karena udah kesel Kesel kenapa nih? Di obrak-obrak Belum kerja terus Atau gimana? Ya Pernah pengalaman Memang agak Sedikit Kasar lah Sensei Saya kan udah Diatas nih buat Atap Nah Barang yang dia perlukan Di samping dia Padahal Disuruh ngambil Mentang-mentang Mentang-mentang Saya kohai Dipanggil Dari atas ke bawah Ya Terus gimana? Namanya udah Di lantai Di lantai tiga Sensei Masa turun lagi Ngambil di samping dia Ya kan? Iya-iya Saya bilang Ah Sensei Oh my Miten Aikak Terus gimana reaksi Orang Jepang Tapi takut dia Kalau Kalau di gas Sekali-sekali Memang langsung Minta maaf Sensei Dari situ pun saya Kasian Lihat mukanya Udah tua Orang tua digituin Aduh Ya udah Namanya orang kesel ya Udah Ngaruh lagi Umur berapa Yang namanya kesel ya Dia juga yang nyari Masalah ya Ya Pasti Setiap orang Saya pikir Pernah ya Ngerasain kayak gitu Yang penting ya Kita Masih dalam sebatas wajar aja sih Gak apa-apa Malah Kalau memang Tetekan sekali Perlu Sekali-sekali kayak gitu Asal ya Jangan terlalu berlebihan Dengan main tangan juga Kita omongan juga Kita sampaikan Kekesalan kita juga Kalau gak gitu ya Akan selalu digituin juga Kita yang Tahiheng kan Udah nanti tiga Terus ambil barang Di sampingnya dia lagi kan Waduh Modar ya Kita gitu loh Nah itu kan Berbahaya juga gitu loh Nah sekarang mungkin Pernah ada gak pengalaman lain Misalkan yang membuat Mungkin pengalaman Leo Sang Selama bekerja disitu Mungkin Itu gak bakal saya lupakan Buat gue gitu Misalkan ada gak yang kayak gitu Pengalaman kayak gitu Iya Luka sensei Luka? Apanya luka? Iya Ini Jari saya Kena apa? Itu gak bisa diberkir? Kena martil Enggak Memang udah langsung bengkok Emang tadi dulunya bengkok Apa sekarang? Enggak Menjadi kejadian Lurus terus? Wah Ini terus dia? Enggak Ini Jorok sama tangannya Kalau ini kan sensei lurus Oh iya Yang ini kan Dua-duanya kan Sensei Dua Ini sama ini Tapi itu Kayaknya greget deh Tangannya kayak gitu ya Nanti Greget Kok jadi obrolan dewasa ya? Ya kan Biar gak serius amat ya Kita ngobrol ya Iya Oke deh Mungkin Itu mungkin juga udah banyak banget ya Pelajaran yang didapat sama teman-teman Nah sekarang mungkin Apa? Pesan terakhir dari Leosa Untuk teman-teman yang mungkin Yang masih ada di Indonesia Yang mungkin Belum tahu Jepang itu kayak gimana Atau malah sekarang Bergebu-gebu nih Kok saya gak berangkat-berangkat? Walaupun ini COE-nya udah turun Dan segala macam Kok saya gak berangkat-berangkat? Ada gak pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman Yang masih menunggu Yang menonton channel ini? Kalau untuk yang menunggu sih ya Intinya sabar aja Karena Sama-sama aja kita berangkat disini Kalau kita kurang dari bahasa Bahasa harus ditambahin lagi ya Leosa Oke terus lanjut Yang kedua Skill Setelahnya skill kita Skill kecepatan Cepat nangkap Cepat nangkap Apa yang diajarin gitu lah maksudnya ya Jadi kembali lagi ke bahasa Kalau bahasanya gak ngerti Tapi ada juga ya Orang cepat dengan melihat Misalkan diajarkan dengan contoh Karena ada juga yang cepat Malah cepat disitu malah ya Ada lagi Oke jadi bahasa skill Untuk menangkap pekerjaan Terus ada lagi yang mau di Yang penting misalkan Yang paling penting Jangan mudah sakit hati Itu aja Jadi gak mudah sakit hati Gak baperan lah ya Kalau dimarahin langsung Kita kesel pulangnya Sampai besoknya juga masih Masuk Kerja akan berat ya Leosang Kalau kita baperan kayak gitu ya Jadi misalkan kalau Marah atau dimarahin Yaudah Disitu aja Kalau udah pulang Kita refresh lagi otaknya Besok biasa gitu ya Leosang ya Berarti mental penting banget ya Leosang Selain bahasa ya Paling-paling Dibutuhkan mental Kalau kita gak kuat Ya pulang Itu udah ne Pulang Tapi kebanyakan sih gini Leosang Kayak Kalau dibaratkan kayak Kalau di pepatah Bali ya Di pepatah bahasa Bali itu Bagikan telur diapit batu gitu loh Kalau dia pulang juga Utang banyak kan Kalau misalkan minjem uang Apalagi nunggu selama pandemi ini Otomatis uang keluar terus-keluar terus Selain sisi dia udah gak nyaman disini Di pekerjaan ini Tapi dia harus lanjut gitu loh Itu yang kadang-kadang menyiksa banget Yang kayak gitu Makanya penting banget Seperti apa yang dikatakan Leosang Itu bahwa Kita harus siapin mental Bahasa dan skill ya Leosang Biar kita bisa nyaman disitu ya Mungkin ini juga sudah banyak Jadi pelajaran buat teman-teman ya Jadi mungkin untuk video kali ini Atau ngobrolnya kita Mungkin sampai disini dulu Mungkin lain kali Sintai akan minta waktunya lagi Buat ngobrol-ngobrol yang lain Mungkin ngobrolin cewek Jepang Atau pengalaman dengan cewek Jepang Mungkin kalau punya Jadi untuk hari ini Mungkin untuk hari ini sampai disini dulu Leosang Arigatoukotaimasu Otsukaisama desu Arigatoukotaimasu Sehingga Sampai jumpa di video ini Jemak Ibu-in Ibu-in terima kasih